Upaya proses evakuasi terhadap 8 petambang yang terjebak di dalam sumur galian tambang di desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Bayumas, Jawa Tengah telah memasuki hari ke-6. Tim gabungan fokus untuk melakukan pengeringan atau penyedotan air yang menggenangi sumur galian tambang. Tim mengerahkan lebih dari 25 alat pompa sedot air dan dioperasikan di sumur galian tambang yang ada di area pertambangan. Tim gabungan juga telah melakukan pembendungan di aliran sungai yang mengalir di wilayah atas area pertambangan. Diharapkan dengan berbagai upaya ini dapat mengurangi debit air yang masuk ke dalam sumur utama atau sumur bogor dan sumur dapat segera mengering. Sehingga upaya evakuasi lanjutan dapat dilakukan secara maksimal. Lalu bagaimana proses evakuasi 8 petambang di hari ke-6 ini? Kita tanya ke langsung pada jurnalis kompasivi Bayu Sasongko di Bayumas, Jawa Tengah. Bayu, hari ke-6 pencarian lalu bagaimana dengan kondisi ketinggalan air di dalam sumur galian dan apakah sudah mulai surut? Ya, selamat siang Juno dan juga Saudara. Bahwa hari ini memang hari ke-6 ya dari upaya proses evakuasi terhadap 8 petambang yang terjebak dalam sumur galian tambang mas ilegal di desa Pancor Rendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Bayu Mas. Dan ya upaya-upaya pengeringan atau penyedotan terhadap sumur utama yang menjadi lokasi terjebaknya 8 petambang tersebut masih terus dilakukan di samping itu juga penyedotan dilakukan juga di sumur-sumur galian tambang yang berada di sekitar wilayah tambang. Hal itu memang dilakukan agar resapan air atau depit air yang masuk ke sumur utama, sumur bogor ini dapat berkurang Juno seperti itu. Dan ketinggian air memang tempat berkurang, yaitu fluktuatif antara 1 sampai 3 meter. Tapi ketika depit airnya memang meninggi besar kembali, sumur akan tergenang kembali sehingga 3 meter atau 13 meter dari bibir sumur, begitu Juno. Ya, Bayu. Lalu apa saja kendala dan sampai kapan upaya evakuasi ini akan dilakukan? Ya, kendala terbesar yang dilihat tapi oleh tim gabungan ini memang depit air ya atau genangan air yang berada dalam sumur utama ini. Di samping itu juga kondisi sumur yang begitu sempit yang hanya berukuran sekitar 1 x 1 meter saja vertikal ke bawah dan juga ada lorong-lorong horizontal yang menyamping. Dan itu yang belum diketahui juga ya di kedalaman berapa dalam para petambang tersebut terjebak. Namun diperikirakan di kedalaman sekitar 40 hingga 60 meter di bawah tanah, begitu Juno. Nah, dari samping itu pencarian memang akan dilakukan sesuai standar menurut Basarna sendiri dilakukan sampai hari ketujuh dan belum ada informasi ketika nanti hari ketujuh. Memang belum mendapatkan hasil sesuai harapan, akan ada perpanjangan lagi memang kami belum mendapatkan informasi seperti itu, Juno. Kita harapkan hingga hari ini ada titik terang dan sehingga dapat dievakuasi para petambang. Ada 8 petambang yang berada di sumur galian di Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih terhadap jurnalis Kompas TV Banyu Sasongko dari Banyumas, Jawa Tengah. Para keluarga.